Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali melalui video pembelajaran Mata Pelajaran Fikih. Nah kali ini apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah Rukun Islam yang ketiga. Masih ingat ya bunyi Rukun Islam yang pertama dan kedua? Apa coba anak-anak tebak? Iya pinter. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Nah yang ketiga ini adalah zakat. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi zakat ini? Baik sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzukni fahmah. Amin. Baik anak-anakku semuanya. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Mari kita amati gambar di atas. Apa yang dilakukan kedua orang pada gambar tersebut ya? Mengapa mereka membayar zakat? Nah. Baik. Pengertian zakat. Tadi sudah kita amati gambar tersebut. Mengapa mereka membayar zakat? Nah kita cari tahu dulu pengertian zakat. Zakat artinya suci atau bersih. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Seperti fakir dan miskin. Zakat wajib bagi mereka yang mampu. Zakat dibagikan kepada yang membutuhkan. Nah pemberi zakat disebut muzaki. Sedangkan penerima zakat disebut mustahik. Jadi orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Apa anak-anak? Muzaki. Kalau yang menerima disebut mustahik. Ya. Baik. Nah. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Siapakah mereka? Ya. Mereka adalah orang yang membagikan zakat. Kenapa ya mereka membagikan zakat? Nah. Zakat sebagai tanda peduli terhadap sesama. Karena sebagian harta yang kita miliki ada hak mereka yang membutuhkan. Jadi harta yang kita miliki itu adalah sebenarnya ada bagian dari mereka yang membutuhkan. Maka itu wajib bagi orang yang mampu untuk berzakat. Merupakan rukun Islam yang keberapa? Iya pinter. Yang ketiga. Kita kupas satu-satu ya anak-anak ya. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah artinya untuk menyucikan jiwa manusia. Jadi zakat fitrah itu tujuannya untuk menyucikan jiwa manusia. Dikeluarkan pada saat bulan ramadhan atau sebelum sholat idul fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa beras 3,5 liter. Jadi ukurannya 3,5 liter atau bentuk uang seharga beras tersebut. Begur ulangi, zakat fitrah itu untuk menyucikan jiwa manusia. Dikeluarkan pada saat bulan ramadhan atau sebelum sholat idul fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa beras 3,5 liter atau bentuk uang seharga beras tersebut. Selanjutnya kita akan bahas sekilas tentang zakat mal. Nah kalau zakat fitrah tadi untuk menyucikan jiwa manusia. Nah kalau zakat mal ini sifatnya untuk menyucikan harta. Jadi kalau bedanya kalau tadi zakat fitrah untuk menyucikan jiwa manusia. Kalau zakat mal untuk menyucikan harta. Zakat mal dikeluarkan dari harta yang kita miliki dengan mencapai nisob dan hawl. Untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk lebih jelasnya nisob dan hawl nanti akan dikembangkan materinya di kelas atas ya anak-anak ya. Terutama di kelas 4. Jadi apa itu nisob, apa itu hawl nanti dijelaskan di materi selanjutnya ya. Jadi secara garis besarnya kita belajar zakat mal itu untuk menyucikan harta. Dikeluarkan dari harta yang dimiliki kalau sudah mencapai nisob dan hawl ya. Baik. Nah apa sih keuntungan zakat itu? Ini kan merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Ya keuntungannya apa? Yang pertama akan dicintai oleh Allah. Yang kedua membersihkan harta. Yang ketiga membersihkan jiwa. Yang keempat merasakan penderitaan orang lain yang kekurangan. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang diperoleh bagi orang-orang yang berzakat. Apa anak-anak? Pertama dicintai Allah. Yang kedua membersihkan harta. Yang ketiga membersihkan jiwa. Dan yang terakhir merasakan penderitaan orang lain yang kekurangan. Baik. Alhamdulillah. Sekilas materi tentang zakat. Yaitu merupakan rukun islam yang ketiga yang wajib dilakukan oleh atau dijalankan oleh umat islam. Bagi yang mampu. Ya seperti biasa untuk memantapkan materi hari ini. Ada penugasan buat kalian. Yaitu di LKS Viki halaman 10. Ya. Cuma tiga soal. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dipahami videonya. Insya Allah. Kalian semua bisa. Ya. Beguru berpesan. Tetap jaga kesehatan. Patuhi nasihat orang tua. Dan. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa. Latihan sholat lima waktu. Beguru akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.